Spill jaket gunung yang bikin kamu gak kedinginan Jangan sampe kamu salah beli Jaket gunung itu dibagi ke 2 jenis Yang pertama, jaket 3 in 1 Maksudnya 3 in 1 itu jaket mid layer Dan outernya udah jadi 1 Umumnya bahan dalam jaketnya itu polar atau fleece Buat nahan panas tubuh di dalam Terus outernya itu waterproof dan windproof Jadi udah anti air dan anti angin Umumnya jaket ini dipake waktu kita udah di tenda Atau waktu samit ke puncak Waktu hujan, kita barengi sama topi lagi ya Supaya air hujan gak tembus dari celah-celah di leher kita Keuntungan kalo pake jaket 3 in 1 ini Kita cuman perlu bawa 1 untuk segala medan Next, jaket yang lapisannya terpisah Jadi mid layer dan outernya bisa dipisah Contoh jaket waterproof ini Yang biasanya aku pake sebagai lapisan paling luar Bahannya bukan cuman water balance Tapi waterproof dengan intensitas sedang Lapisan tengahnya aku pake jaket bahan fleece Untuk nahan panas tubuh Jaket ini juga bisa untuk disambungin jadi 1 sama outernya Lapisan setelah best layer adalah fleece Lalu luarnya outer ini deh Dan di kepala jangan lupa dibarengin kupluk Keunggulannya kalo pake 3 in 1 ini Kamu bisa pake cuman outernya aja Waktu di track kalo kedinginan Atau kalo kamu bosen dan nyamu model baru Dari outer atau innernya Kamu bisa beli tuh Dan dipasangin sama yang udah kamu punya Dan kalo rusak cuman outernya pun Kamu cuman perlu ganti outernya aja Ini contoh jaket mid layer lainnya Jaket puffer relatif lebih hangat daripada polar atau fleece Kalo kamu ke gunung yang dingin banget Ganti mid layernya pake yang ini Dibarengin kupluk yang tadi dan center Jadi deh OOTD hypebeast penjaga villa Bercanda ya Nah alternatif lapisan luarnya Bisa pake jaket windproof ini Bahannya jauh lebih tipis Daripada jaket outer yang sebelumnya Di packing pun jauh lebih kecil Dengan bahannya yang tahan hujan Intensitas rendah sampe sedang Jaket ini udah oke banget Kalo inner atau outernya Mau diganti-ganti jenisnya Itu juga bisa Contohnya jaket waterproof yang ini Tahan hujan intensitas rendah ke sedang juga Tapi bahannya lebih tebel Jadi kalo kamu punya banyak inner dan banyak outer Bisa dikombinasi tuh Kamu pake model yang mana aja Bebas Yang selanjutnya Jaket bulu angsa Jaket ini dipake kalo kondisi gunung tuh Ekstrim dinginnya Jarang banget aku pake sih Ini juga biasanya dijadikan mid layer Nah outernya itu adalah waterproof Atau windproof Kurang lebih itu yang harus diketahui Sebelum kamu beli jaket Sampai jumpa di video selanjutnya